Mengecilkan perut setelah lahiran, jangan sit up. Kalau kalian sit up, itu malah salah kaprah. Yang ada perut kalian yang mau kalian kecilin nih, malah lebih melar. Karena biasanya wanita yang habis lahiran, baik itu sesar maupun normal, itu mengalami pemisahan otot-otot di perut. Yang namanya diastatis recti. Ini aku kasih gambarnya ya. Dan kalau kalian melar kayak gini, ada bolongnya di tengah, kalian sit up, waduh itu malah melar lagi, malah nggak bisa balik. Di video ini aku akan ajarin beberapa gerakan simple untuk mengatasi diastatis recti seperti ini. Untuk merapatkan kembali otot-otot perut kalian yang terpisah setelah lahiran. Dengan cara melatih inner abs dan pelvic floor yang akan membentuk korset alami di dalam tubuh kita tanpa kita harus pakai korset. Yuk belajar gerakan-gerakan ini gampang banget, tanpa alat, tanpa apapun, bisa dilakukan di rumah. Cuman pakai badan kita. Let's go! Eh, olahraga yuk! Sebelum mulai 10 gerakannya, aku mau kasih tahu teknik yang dipakai di semua 10 gerakan ini. Pertama, kita berdiri biasa, tegak. Perhatikan perutku masih menggelembung ya. Soalnya ini memang belum diaktifin. Yuk kita belajar cara mengaktifkannya. Dari biasa, kita tarik nafas lewat hidup dan hembuskan sembari mengecilkan perut. Sampai udara di perut ini habis ya. Jadi before-nya seperti ini. Ini nggak aktif sama sekali. Lower back-nya juga bisa cedera. Kita push. Semakin kecil. Versi lebih close up lagi sambil kalian latihan juga. Ini belum aktif. Kita inhale. From the nose. Kempes. Kita lakukan sama-sama lagi. Belum aktif ya. Inhale dari hidung. Sampai habis. Dan ketika habis pun, ini aku bisa bernafas dari dada. Nggak tahan nafas. Nafasnya tetap dari dada. Perutnya tetap dikencengin seperti ini. Semakin kalian sering latihan, kalian akan mendapatkan range before yang belum diaktifkan. Dan range aktif itu semakin besar. Dan itulah yang membentuk korset alami kita. Yuk nggak pakai lama lagi kalau kalian udah tahu konsep awalnya. Let's go 10 gerakan. Pertama kita membutuhkan dinding sebagai sadaran kita. Jadi kita posisi-nya seperti ini. Supaya lebih bisa mengaktifkan perut ya. Loh, jangan lupa ilmu yang tadi. Inhale through the nose. Dari hidung kita hirup udara. Dan squeeze. 3, 2, 1, start. Tahan 10 detik di posisi ini. Kemudian lepas. Kita inhale lagi dari hidung. Kempesin perut sambil exhale. Tuh, sama kempes ya. Lagi sekali lagi. Inhale lagi. Kempesin. Good job. Ini ditahan terus ya. Coba ditahan di posisi berdiri biasa. Yes, that's it. Gerakan berikutnya kita akan cari yoga mat atau lantai juga boleh. Dan kita akan di posisi 4 leg dog. Sama persis. Aktif, non aktif. 3, 2, 1, start. Diaktifin. Tuh. Perhatikan perutku. Perhatikan perutku. Dari tidak aktif. Inhale through the nose. Hembuskan dan kecilin sampai maksimal. Tahan di sini. Di posisi korset ini kita akan tahan ya. Lagi. Relax, relax, relax. Hirup udara dari hidung. Hembuskan. Squeeze. Tahan. Good job. Habis ini kita akan pakai propertia itu. Bantal ya. Boleh bantal, boleh guling. Pokoknya gempuk supaya kita mengaktifkan pelvic floor. Kita squeeze dengan kedua paha. Tiga, dua, satu, start. Kita tiduran. Jangan lupa punggungnya nempel. Squeeze. Ya. Dengan posisi vacuum abs kayak tadi. Jangan lupa bernafas. Kecilin perut. Ini kedua lututku. Menjepit si bantal secara luar biasa ya. Pelvic floor-nya. Yang mungkin longgar. Kita kencengin. Sampai ngomong aja susah guys. Keliatannya gampang ya. Tapi ini work banget. Yuk squeeze lagi. Terakhir. Mantap. Keliatannya biasa aja padahal ya guys. Oke, sekarang kita akan lurusin kakinya supaya lebih susah. Tiga, dua, satu, start. Oke, ini lurus. Lutut lurus. Kita squeeze. Jadi otot inner thigh aktif ya. Otot yang divi aktif. Perutnya juga. Perutnya juga. Kalau misalnya belum kerasa, boleh angkat upper back seperti ini sedikit saja. Yang penting vacuum abs-nya tadi. Sudah betul. Jangan lupa nafas. Lututnya mana? Sudah squeeze? Siap. Ayo kayak tahan pipis. Kencangin otot-otot dalam. Supaya dapat tenaga dalam. Good job. Habis gini kita akan tiduran. Dengan upper back yang agak naik. Kemudian toe-nya di slide. Tiga, dua, satu, start. Slide. Sampai ke arah dada. Jangan lupa exhale. Ketika lututnya mengarah ke dada. Good job. Dan ketika aku melakukan gerakan-gerakan ini, itu vacuum abs-ku tetap ya. Jadi ini kenceng. Oke, ganti kaki. Lehernya pegel. Bisa kita taruh tangan seperti ini. Karena fokusnya bukan crunch atau sit-up. Tapi activation vacuum abs. Nafasnya mana? Hembuskan. Ide. Ini kerasa banget guys. Coba aktifin lagi. Good job. Dan habis gini kita akan tap. Tap the floor pakai jari kaki. Dan angkat badan ke bridge. Oke, sudah angkat. Kita akan tap. Satu. Dua, gantian kiri-kanan. Nah, meskipun aku dalam keadaan bridge ini, perutnya aktif seperti vacuum abs. Gerakan pertama ya. Pokong kerasa. Perut kerasa. Usahakan satu level terus, meskipun kakinya pindah-pindah. Yo, vacuum abs-nya tetap. Tetap kempes perutnya. Ya, habis gini kita akan plank for leg dog. Jangan lupa pillow atau bantalnya ada di antara lutut. Tiga, dua, satu, start. Jadi kita seperti plank, tapi diangkat seperti ini. Ya. Abs-nya vacuum kayak tadi. Jadi gak boleh begini ya. Enggak ya. Oke. Lututnya jepit bantal. Tahan aja di sini guys. Coba rasain kalau aktif ini beneran kerasa. Dari paha, perut. Tahan-nya tahan. V-nya tahan. Seperti menahan pipis. Perutnya jangan kendor. Vacuum. Gila banget guys. Gerakan diem kayak gitu. Kalau serius itu udah keringetan kayak aku nih. Oke, habis gitu gerakan next. Kita akan pindahkan bantal. Ke kiri dan ke kanan melalui dalam perut ya. Tiga, dua, satu, start. Jangan lupa lututnya lepas lagi. Pindah ke kanan. Pindah ke kiri. Lihat badanku tetap di tengah. Tidak buka-buka seperti ini. No. Tetap tangannya dilepas pun. Seperti tidak terjadi apa-apa. Disitulah perut kalian dilatih. Pelan aja ya. Tidak usah buru-buru pelan. Wow. Ini lebih berat lagi kalau pahanya tetap kalian kasih bantal. Barang yang dipindahkan pun boleh apa aja. Good job. Kita akan plank elbow dan tetap jepit bantal di kedua lutut. Siap-siap. Tiga, dua, satu, start. Kita elbow dulu. Lututnya angkat. Squeeze. Ya, perutnya juga jangan collapse. Tapi vacuum abs kayak gerakan pertama. Berhenti aja loh guys gerakannya. Aduh, kerasa banget. Tapi bantalnya kurang di squeeze. Bayangkan kalau kalian squeeze. Bantalnya kalian akan menghancurkan si bantal ini sampai nembus. Segitu kekuatannya. Jepit. Hihihi, capek banget kan guys? Aku bilang apa deh? Habis gini kita sama. Bantalnya masih di kedua pahah. Dan kita akan shoulder tap satu-satu gantian. Gerakan terakhir. Let's go. Pelan-pelan. Jepit bantalnya Epsnya juga kerja Geraknya seminimal mungkin Tahan Bantalnya jangan sampai jatuh Kalau jatuh berarti masih longgar Belum jadi korset alami tubuh ya Dikit lagi go fight Fighting Nah itu tadi guys Kalau kalian memang belum kerasa Itu mungkin aktifasi perut dan paha kalian Masih lemah Tapi gak apa-apa Dilatih aja terus Kalian bener-bener cari Gak hanya ketika play video ini Tapi misalnya kalian berdiri pengen cari nih Vakum Eps Oke lakuin Dari hidup udara dari hidung Dan kempesin perut Lama-lama kalian pasti paham Dan dicari terus Walaupun kalian belum nemu ya Gerakannya Dan latihan diastatis rekti Tidak akan terjadi dalam Satu gerakan video Atau cuma 10 menit Gak bisa Itu harus rutin Kalau bisa kalian seminggu 3-5 kali Kalau misalnya kalian udah gak kerasa Langsung aja Setiap hari Gak apa-apa Sampai diastatis rekti Kalian Memudar Atau sembuh So good job Para moms Fighting Buat kalian yang Lagi mengalami diastatis rekti Jangan lupa ke video ini Untuk kembali Latihan bareng aku Dan semakin mengerti Gerakannya So thank you very much For watching See you in my next video Bye Bye